Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Ini ya kan Saya rela melakukan perjalanan puluhan kilometer Dari rumah Demi agan-agan sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini kan Kita itu ada di atas bukit gunung Tuh, hutan Fakta ya, kalau itu hutan Di hutan, itu hutan sudah kerambah manusia lah ya Nah, untuk membuktikan bahwa pohon takokak Atau buah takokak itu ternyata juga bisa hidup Di atas gunung dan di bawah gunung Di atas bukit dan di bawah bukit Bisa hidup di dalam hutan dan di luar hutan Ini faktanya nih Kenapa saya Carikan fakta yang di atas gunung Atau di atas bukit Kenapa? Karena kalau yang di bawah gunung, di bawah bukit itu sudah banyak Akan-akan pasti banyak yang tahu Nah, kenapa saya carikan yang di dalam hutan Karena kalau yang di dalam hutan, saya kira Akan-akan itu cukup familiar nih ya Ini tuh buah takokak kan Atau bahasa ilmiahnya, kalau nggak saya itu solonum torfum Tuh Ya, buahnya kayak gini Ini tuh bisa dimakan dalam keadaan mentah Maupun dimasak dulu Nah, kalau mentah Maksimal lah Kalau untuk kondisi tertentu itu sehari maksimal 10 buah Kecuali dengan petunjuk ahli herbal ya Ini buahnya nih Tuh Ini fakta pohon terkokak tuh Pohonnya itu berduri kan Tuh ya, duri Nah, ini tuh bisa dijadikan pohon Dikawinkan dengan pohon terong lah Berduri ya Daunya juga berduri kan Lihat tuh bagian belakangnya Nih, ada durinya ya Ini duri nih Durinya tajam Kalau bentuk daunya ini macem-macem kan Kadang ada yang kayak gini, lihat ya Ada yang kayak gini Tuh Kemudian ada yang bentuknya kayak cakar ayam Juga ada kan Nih, ada yang bentuknya kayak gini Macem-macem lah ya Tapi nanti kalau agar-agar sudah sering Berhubungan dengan pohon terkokak Juga akan paham Buah terkokak Bunganya kayak gini Tuh Fakta lah ya Bahwa Kita sudah membuktikan Bahwa Pohon terkokak Atau buah terkokak Bisa hidup Di puncak gunung Atau di laring gunung Atau di bawah gunung Ini tentu ini Termasuk salah satu gunung tertinggi Yang ada di daerah kita ya Kalau tingginya berapa Ribu meter Kita kurang tahu Yang penting ini Atas gunung aja ya kan Di atas bukit Tuh Ya Kita sudah membuktikan Nah Itu aja Kita cek mungkin ada Pohon lain Ke sana ini Kayaknya ini gunung Sudah digarap oleh manusia ya Ini tadinya ini Gunung tinggi kan Cuma dia diambil batu Sama pasirnya Enggak lihat tuh Kita buktikan ya Ini jangan-jangan Nanti ada yang ngomong Ah itu bukan gunung Poh Itu bukan hutan Poh Ini ya Kata ya Atas Ini kayaknya Pernah ada yang lewat Kesini Mungkin para pemburu Binatang Kita lihat Ini demi agan-agan Sekalian Tuh Nah ini Ini turunnya itu Kesona turun Ya kan turun Kan fakta gunung ini Tuh Ya Jalan menurun ya Curam dia Tuh Fakta ya Nah Cuma Ini yang Disini ada Ponta kebaknya Lagi Nggak Kita cek Ada Sekian dan terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menjadi pengetahuan Kita bersama Bahwa Buah takokak Itu bisa hidup Di puncak gunung Di larang gunung Dan di bawah gunung Bahwa Pohon takokak Itu bisa hidup Di atas bukit Di larang bukit Dan di bawah bukit Bahwa Pohon takokak Itu bisa hidup Di dalam hutan Di pinggir hutan Maupun di luar hutan Ya Bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih